Kalau ditawari jadi buzzer capres nih untuk memutus segala stigma Bintang bakal buka harga di nomornya apa-apa Pak RT anjing Pak RT anjing Satu koma tiga emang, kok berapa nih? Lebih di atas pasti lah, berapa nih Sembako itu sembilan bahan fokok Jadi kok harus dapet sembilan Nah ini ada sembilan sih Ada sembilan tidak, coba Hitung dulu Harusnya dibuka ya? Ini dia malah ikat Pada berapa tuh? Adem lah Apa itu? Sembako 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 Enggak, jangan dihitung dulu ini dulu Ini Hitung nanti bisa ini Jangan dulu sembarangan dong Tapi yang dulu pernah itu gatal Pedein lu ya? Enggak bukan Ah ngaku aja Hah kok ngaku aja Bukan kok ngaku aja Gimana Tidak Mari kembali Mari kemah matali 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 Soppa Ya Pikir apa bang? Pikir tahun, ini kita mau ngapain ini Mark? Yes! Seperti biasa lah Tahun berganti tapi jiwa tetap seperti biasa lah Cuma tahun ini juga kan, politik nih, bagaimana? Itulah, yang saya juga pikirkan. Ini kan tahun politik ini 2024. Saya jujur saja sangat berharap, agar semuanya tetap damai, aman. Ya semua orang juga berharap begitu sih. Siapapun yang terpilih, kita tetap support. Kita tetap support, itulah presiden kita. Betul. Dan siapapun yang terpilih, tetap support kita. Karena itu. Iya, itu tak bolak-balik. Siapapun yang terpilih, kita tetap support. Masuk, fair. Tapi siapapun yang terpilih, semoga yang terpilih ini juga tetap support kita. Support dalam hal apa? Dalam hal kehidupan. Ya maksudnya kita punya... Ya selama ini juga kan kita tidak di support pemerintah. Kita berkarya-karya sendiri. Di support lah. Bagaimana supportnya? Dengan memberikan ruang. Oh iya. Misalnya nih OTT. OTT. Ada rame OTT di Indonesia. Ya. Pemerintah kasih kebijakan untuk memudahkan OTT masuk. Ya. Nah itu kan ruang untuk kita. Oke. Atau misalnya TikTok. Ya. Pemerintah kasih bagaimana kebijakan supaya bisa masuk. Atau Instagram. Kita punya teman-teman kan banyak kehidupan dari Instagram. Ada juga kebijakan perbankan. Kayak yang punya YouTube itu sudah bisa ambil jaminan. Betul. Sudah bisa jadi jaminan. Itu juga kan memudahkan konten creator kan. Ketika dia ingin mengembangkan. Dia bisa kredit tuh. Pakai YouTube nya. Betul. Setuju. Artinya pemerintah itu support kita itu. Bukan hanya sekedar dia kasih kita anggaran. Uang, uang, uang. Acara, acara, acara. Tidak harus begitu. Tidak harus. Dengan menciptakan sistem yang. Tidak harus. Karena stand up di corporate sulit. Dikasih juga kita mikir. Dikasih juga kita mikir. Aduh. Aduh. Asap lambung lagi. Asap lambung lagi. Tapi itu yang saya punya harapan sih. Tapi bang sudah ada pilihan? Belum. Satu, dua, tiga. Belum. Sampai saya juga ini belum? Belum ya. Belum. Apalagi debat-debat kemarin. Tadinya saya tuh masih agak ragu dengan dua. Dua ini mau bikin apa? Tapi lihat debat kemarin tuh jadi kayak oke juga nih. Oke, oke. Iya maksud saya itu ya. Jadi masih netral ini ya. Masih kayak melihat dulu gitu ya. Nanti abang baru pilih ketiga di TPS. Betul. 14 Februari. Betul. TPS makin asik aja. TPI. Itu TPI kan? Itu TPI bang. TPS bukan itu. Masuk. Mbak. Kenapa? Saya dikejar-kejar orang gak dikenal orang. Siapa yang kejar kau emon? 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 Ini kejangan emon. Jadi kamu kan kenal gua. Kita ngobrol. Duker kameran. Tidak enak. Tidak enak. Siapa yang kejar kau emon? Kayak anak-anak ditipur. Namanya emon ya. Siapa yang kejar kau emon? Kan bintang emon? Iya. Tapi kenapa panggilan dia kalau kamera mati bintang? Ya sudah siapa yang kejar kau bintang? Emon. Ada sih yang gak kenal emon. Wih. Ini yang saya... Aduh. Kenapa? Ini yang saya bilang di awal tadi. Kenapa? Dek-dekan gak sih? Tahun politik kayak begini? Wah tapi tahun politik sampai segitu gak ada yang kejar-kejar. Iya. Jangan-jangan. Aduh. 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 Oh nanti kita tunggu aja. Jangan-jangan dia kejar kau. Jangan-jangan dia yang kejar kau nih. Kalau bukan. Yang kejar kau itu. Menurut saya ya. Bisa jadi. Tim ses. Karena kan sekarang. Orang kan ngejar-ngejar untuk yang punya platform. Betul. Mari gabung. Bintang nih. Mantap nih. Dan itu bukan hal yang salah juga menurut saya. Bukan hal yang harus ditakutkan. Coba kan tanya nih. Ada apa mas ngejar-ngejar saya? Nggak mas. Moga menawarkan. Kayak kosong empat nih. Mau gak. Dia pakai baju apa? Warnanya ya? Iya. Polkadot. Banyak warnanya disitu. Polkadot? Banyak warna? Banyak warna. Polkadot. Oh. Warna-warni? Warni-warni. Pelangi dong? Pelangi. Bisa dibilang pelangi. Kok ada kejar? Gak! 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 Tidak usah dek-dekat. Sekarang saya juga itu beberapa kali dikejar-kejar begitu. Ada WhatsApp-Whatsapp. Ngajak-ngajak tau. Ngajak-ngajak. Memang lagi sekarang begitu. Cuma saya itu fair-fair aja. Menurut lu itu fair? Gak apa-apa aja? Fair. Gak apa-apa. Berarti kan ada... Kalau terima juga tidak apa-apa? Eh tidak masalah lah. Dibayar. Kamu dukung karena dibayar. Dan kamu dukung meski tidak dibayar itu dua hal yang sama aja. Ujungnya gitu. Dukungan kan. Tapi kan kalau dibayar berarti ada... Ada faktor lain. Lain. Yang membuat arayan. Iya. Secara objektif nih. Tapi karena faktor duit, anda memilih ini. Benar. Bro. Kadang kita... Main film atau sinetron atau apa juga yang kita tidak suka sebenarnya dia punya ini. Tapi karena dibayar, udah kita main aja. Emang semua... Yang konten yang kau bikin kan... Kau suka semua. Lah kalau dia bikin ya pasti dia suka, dok. Ada yang aku suka pasti. Acara. Acara. Acara yang kau isi. Acara yang kau isi semuanya. Iya. Emang kau suka semua acaranya? Apa novel kau suka? Suka. Tain aja sama beliau. Ya di luar itu ya ada yang gak disuka cuma... Tapi kan profesional kan. Iya. Iya kalau menurut saya sih media sosial. Karena kan bintang ini kan. Gini ya kalau udah terlanjur ngambil DP. Itu dia. 400 juta udah masuk beginilah. 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 Bro. Kan tadi kita janjinya tidak bahas-bahas itu. Kalau abang bilang begitu jadi pembenaran. Banta dong. Banta dong. Gimana sih? Anda yang bentar-bentang celana P3. Terus gitu. Tapi gak saya baju Hanura. Hanura orange bukan coklat. Bukan ya? Bukan. Apa sih itu? Coklat tidak ada. Partai Umat. Eh, Partai Umat kuning hitam. PKS. Ada oranye-oranye dikit. Ada coklat-coklatnya dikit ya? Ya. Kau ini gelora. Ssssss. Bisa. Nah, nah 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 nah. Tess. Biar udah. Biar udah. Tidak. Maksudnya tidak masalah. Maksudnya tidak apa-apa. Ini bukan omongan orang kena DP ya. Iya. Tapi ada tawaran beneran. Tentang. Ada aja yang nawarin mah. Ah. Kayaknya komik-komik ya gue semuanya banyak yang ditawarin mah. Lempar ke gue nanya. Kayaknya banyak. Maksudnya. 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 Gimana sih begini? Iya. Tapi kan siapa tau ada sebelum pemilu. Udah menyatakan. Di depan forum. Atau di instagram. Atau apa. Kan kita gak tau. Udah menyatakan bahwa. Jangan tawarin saya ya. Sehingga tidak ada tawaran. Bisa aja. Oh. Gue sih gak ada. Ngeblok gitu dari awal. Karena emang. Lu gak mikir ya. Berarti masih buka peluang. Enggak juga. Ya maksudnya. Ya. Kalau saya kan dengan mamat keman kan. Kita sudah buka harga. Iya. Tapi itu ditikung. Iya. Kita sudah buka harga. Artinya kan. Harga lu berapa? Waktu itu saya berapa. Eh. Saya tidak ya. Anda dengan Abdur Arshad ya. Saya 1,3M. 1,3M. Abdur 1,5M. Iya. Tapi kalau untuk nomor 1. Abdur kasih diskon. 30%. Serius. Ini serius. Serius. Price 2. Price 2. Abdur bilang kalau deal sama nomor 1. Itu dia ada attending. Ada. Dia hadir di beberapa kampanye. Ada. Dia tambah SOA-nya. Oh, belum tambah SOA-nya. SoA-nya. Kalau ada tawaran. Ini tiga-tiga tawar. Untuk yang calon nomor 1. Dia kasih courting. Plus dia kasih bonus tuh. Kalau saya tetap sama harga semua. Paling saya kasih bonus IG story. Oh masih dapat. Gak mau bikin kontennya. Oh repose aja ya. Harus di tag dulu. Tag saya saya repose. Plus 2M. Oke. Kalau lo gak ada. Saya kemarin saya gak sebut lo. Jangan fit lah. Lo menerimanya dari negara luar ya. Bangsat. Tidak. 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 Sebenarnya. Waktu itu mereka yang saling beradu. Saya nonton aja. Karena Mamat waktu itu. Ini off air ya. Memang tidak boleh disampaikan disini sebenarnya. Nah. Kalau kita kan simple. Oke. Berapa dibayar. Deal or no deal. Kalau Mamat itu sebenarnya dia tidak peduli bayaran. Dia itu lebih pada kebijakan. Dia itu. Mamat itu sebenarnya sasarannya agar kebijakan untuk kepemilikan senjata sivil itu ditinjau ulang. Betul. Terlain garang bisnis. Jadi ada yang berupa bayaran. Ada yang berupa dealing kebijakan. Kebijakan. Karena Mamat itu sebenarnya dia setuju dengan prinsip angkatan kelima. Tidak. 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 Kamu suka angkatan. Kalau angkatan kelima kan. Tidak. Tapi kamu berharap sipil di Indonesia bisa pegang senjata. Tidak. Saya tidak berharap begitu. Ah Dady ngajak gue ngerangkatnya gitu. Tidak ada. Tang. Sejak karna kamu masuk dari sana. Tang. Berangkatnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kebijakan itu di divisi. Sipil Indonesia boleh bebas pegang senjata. Suka. Tidak. 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 Tidak ada. Tidak ada berbisnis apa-apa ya. Abang Ari Keriting ya. Jangan saya bongkar isi C tanda nih. Hah? Isi C. Kok ha? Kok ha? Tapi lu tidak setuju kalau ada angkatan kelima. Tidak. Tidak setuju. Tidak senang gitu sedikit. Tidak. 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 Tidak ada. Tidak ada. Tidak gitu. Eh. Kita gini-gini. Fintah-fintah begini sudah boleh ditiruannya beratah loh. Tidak ada di konten banget. Masa dia tuduh si Adi selundupin gajah Afrika. Terus Adi yang kayak, Oh jangan begitu lah. Jangan begitu lah. Jep, Saya sebenarnya agak deg sympathetic nih sama mereka ini. Kenapa? Kenapa? Karena kan kalau kita blunt on the rule of three ya, dia waktu itu di fitnah ditangkap Polisi. Lucu. Lucu aja. Boong. Abdur. Abdur yang ditangkap Polisi. Lucu. Saya deg dekan bro psycho. Biasanya ketiga, lucu nih. Beneran nih. Aduh, ga perlu Astridom Ari Keriting ditangkap polisi karena BP masuk Lucu banget BP masuk tapi ga ngelaksanin SOW Iya, beneran SOW Di jenis panjang masuk ngeluncing telinganya Ada masuk? Berapa tadi katanya? 400 juta Sebetulah tuh Tang mau minum apa dulu, Tang? Kita tidak ada apa-apa sih Kita punya rumah cuma begini Tapi dingin Dari mana nih? Oh hatinya dingin Minum yang ada aja Kasih dia itu Larutan penyegar Kita tidak ada Orang kita sudah bilang susah-susah Larutan penyegar Yang rasa apa Hei sama dulu Mas sini 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 Saya baru perhatikan ini Apa? Coba duduk disitu Kududuk disitu Kenapa? Coba kamera itu sorot dulu itu Maksudnya kenapa kita punya api ada hijau? Hah? Kenapa api ada hijau? Kemarin tidak ada itu Kemarin itu hanya merah Ini merayakan tahun baru Api hijau? Kita mau masak pakai kembang aku Hati hijau Hati hijau ini Ini warna tunggu Sudah mulai berlumut ini Kita sudah harus ganti Oh jadi ada hijau Ada hijau Iya 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 Maaf ya Tang ya Hati-hati Hati-hati Oke Gapang bener Disini barbar sih Ini memang gitu Oke Oke Katanya ada kolok juga ya Gak ada Gak ada tang Pancinya ada pancinya Gak ada tang Gak ada tang Ya ini saya bikin minum dulu Buat bintang emo nih Ah bener Gak ini kayak Macam acara-acara lama yang Yang bikin kue Eh kita campur ini Kita campur ini Dan ini jadinya Cepet banget Cepet banget Cepet banget Cepet banget Kreatif kita mulai bangsat Sudah tau di kompor ya Disini ada is batu Kok bisa saya nggak Para hasil pakai api Macam-macamnya keluar Is batu Itu besok yang keluar pisang iji Itu Aduh panas nih Aduh panas Aduh panas Manda Serus Ini kita Memasak panas-panas pakai piring plastik sehat memang Menar makan Eh kan kuningnya nyerap dari piring Nah kuning bukan dari apa Dari dari piring Semangga kuning ini Ya Kanser Bikin-bikin, kau kan salah satu yang dikenal bikin konten politik Sosial lah sebenernya Sosial politik, sospol Yang cuaks-cuaks aja bergabung Apalagi kamu dong Yang cuaks-cuaks aja bergabung Apalagi kamu yang berisi Yang ibaratnya ada otaknya lah Waktu yang tadi tidak ada Ada juga, tidak terlalu banyak Enggak, ini pure pertanyaan apa ada kesalahan pribadi tadi Tidak, itu pertanyaan saja Sosial itu tidak masalah Maksudnya bersyukur lah kalau mereka akhirnya peduli dengan politik Indonesia Maksudnya kalau Bintang tidak ada niat untuk masuk dalam praktis Politik praktis langsung gitu mendukung jadi tim salah satu Tanpa dibayar ya ini ya? Enggak Enggak mau ya? Enggak, kayak yaudah biar berjalan organik aja dulu Terus juga di, kan yang paling dekat sekarang ya Gua juga gak ada yang segitunya pengen Oh ini harus maju, ini harus jadi Oh biasa aja lah Makanya gua ngeliat kalau ada orang yang di sosial benar-benar lantang Apalagi yang kayak kita ya Apa bisa dibilang public figure nggak? Iya, iya Kan kalau kita bold terhadap sesuatu ada yang di korbankan kan pasti Pasti Ada yang, iya dong Iya, iya Dukung A, pasti yang hatersnya A akan nyerang Iya Ada yang di korbankan Makanya gua kalau yang jelas-jelas bold gitu tuh kayak Ini benar-benar tulus sampai emang dapat gantinya nih gitu Oh ada yang di korbankan, ada yang didapat juga gitu kan Dan itu berasa banget untuk saya sih Maksudnya kita kan selama ini sejauh ini masih netral kan Tadi malam waktu habis debatnya, debat kedua Debat kedua, iya Wah itu orang berpikir kita sudah mulai dukung Gibran Orang sudah mulai serang kita Iya, padahal kita puji objektif gitu Iya, kita objektif aja Gibran bagus di situ Kita ketawain juga salah satunya gitu-gitu Atau pas kita puji nih di sesi satu Sesi duanya kita, lah kok gini sih Iya Dibilang cebokin yang satu Padahal kita baru ketawain yang satu juga Emang di bawah suasananya udah mulai panas lagi Panas ya Udah mulai panas lagi Padahal kita tidak ada urusan apa-apa, tiba-tiba kita yang diselepet Wih Hehehe Itu udah ada urusan Kalo itu ya Tidak ada, udah pake Tapi kayaknya kebanyakan diselepet Hehehe Banyak banget deh Kau nggak Lu pernah ngasih pas sepolah menghitungin guru yang ngulangin kata Nah, satu Iya, iya Tentang jauh ada yang ngitungin Terakhir saya baca itu dia punya update dan itu 24 selepet Itu masih baru sesi ketiga apa sesi kedua gitu Udah 24 aja Tapi di sesi keempat, dama kelima, kayaknya sudah tidak ada Kayaknya pas istirahat, udah nanti sih Kebanyakan pak Hehehe Kebanyakan pak Padahal dia dari awal pernah jatah Cuma boleh 25 selepet Aduh udah kepake ber sesi lagi Tiga apa nih, bingung nih Tapi timingnya nggak ada ya Gading itu, kapan keluarnya Dia kayaknya dia jatah 25 Udah dipake semua tuh 24 kan, sisa satu ini Wah buat pamungkas Buat pamungkas Pas kapan ya Saya harus menyebut, terakhir kan dia sebut juga Apa, selepet apa Selepet Pas itu Terakhir Iya, pas apa, penyampaian PC-misi Iya, terakhir tuh Dia sebut terakhir, itu kayaknya udah tahan-tahan nih Itu cadangan banget nih Sisa satu Harus ke bawah Sisa satu banget nih Tapi bintangnya emang Ketika suasana politik kayak begini itu Akan tetap Seperti biasa aja Atau kayak jaga-jaga Kalau saya sih kayak Lebih jaga-jaga ya Kenapa jaga-jaga? Maksudnya bukan jaga-jaga apa Kayak misalnya kayak Maling Denggalan Saya rem dulu bikin konten politik disini Gitu-gitu kayak Biar netral gitu ya Iya, biar orang tidak banyak sorotan dan bilang kita berkubu Kalau kita berkubu Kalau gue Nah, kemarin-kemarin memang jalan konten yang sosial, yang politik kayak gitu kan Terus juga gue ngalamin tuh berapa kali dituduh PKI Hah? Enggak, enggak Gak sampe PKI Gak sampe PNI PDI ya? Pernah gue dituduh itu Dituduh apa? PDI Pernapa dituduh PDI? Dia kan pernah bilang PKI Dia bilang gak sampe gitu PDI lagi Tapi kan kalau tuduhan itu sesuatu yang kayak Menjengkelkan lah Iya, bahaya banget nih Jadi PDI gak apa-apa dong Kenapa dituduh? Kok dia punya kartu anggota? Dia udah PDI Dan maksudnya yaudah gitu Tinggal bilang bukan Bukan Gak harus gak Jangan nuruh sembarangan dong Eh, tapi yang dulu pernah itu gatel PDI lu ya? Enggak bukan Ngaku aja Kok ngaku aja? Gimana? 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 Kalau maling digituin oke lah ya? Iya, maling banget Maling gak lu? Enggak alang aku lu Iya kan? Masuk Kalau jadi PDI, yaudahlah Kalau dia bukan yaudah Aneh banget Cuma gue emang kejembak waktu itu Jadi gini Ini orang kejembak terus Emang salahnya gue sih Jadi Waktu itu gue bikin konten kan memang Kritik buat tiga-tiga nya cuma yang gue upload buat Pak Prabowo duluan Ini kan tadi kalau Pak Prabowo duluan suspeknya ada dua nih kan? Iya Dari Kubur Aneh Aneh Arahnya Pak Ganjar kan? Gue baru upload satu Nah Yang duanya Langsung framing? Belong Belong Karena itu masih bingung kan tuh Wah ini dia dari mana nih? Oh iya iya Oh iya iya Oh iya iya Jadi cuma yaudah diem aja gitu Yang dua belum gue keluarin Sebenarnya satu udah jadi Cuma kalau gue keluarin Gue jadi salah satu dong Iya Yang gak gue keluarin dong Iya Jadi udah nanti dulu deh Gue lagi kehalang kerjaan Nah Itu berjalan cukup lama sampai Si instagram gue dikorek-korek Set 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 Dikorek-korek? Enggak 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 dihack gitu Enggak Dilihat Follow-innya Tapi emang gue cuma ngefollow Pak Ganjar sama Pak Mahfud doang Langsung jadi gak berasumsi Berasumsi Benar sih Masuk akal Masuk akal kan jadinya Oh dari sini nih Padahal gue waktu itu follow Pak Ganjar Gini Kalau kita lihat aktivitas di sosial media Setahun atau dua tahun sebelumnya Kan lu paling akni Pak Ganjar kan? Yang bikin tiktok yang lari di jalan Ketemu ini Ya kocak aja Menurut gue Sempet-sepetnya bikin konten sih lo Gitu kan Itu disensor kan? Gitu 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 kan? Hal watak Gitu kan? Gitu kan? PKN Gitu kan kwalit assumptions hmmm kamu gak ada niat, Bang Ari udah nyatakan 2029 maju saya masih 50-50 kalo Pilpres ini jujurnya saya masih 50-50 kalo Pilpres kalo partai kalo Mas Kaisang masuk, maju jadi wali kota Depok, saya dukung nah anda bukan KTP Depok saya Depok juga iya betul tapi kalo masuk Tangerang Selatan, di dukung gak? siapa? mas Kaisang saya anak Depok hahaha saya anak Depok ya Pak Suri saya anak Depok tapi kalo dia jadi wali kota Depok, saya pasti super misal dia ambil wakilnya saya atau Abdur jadi wali kota Depok? wakil wali kota wakil wali kota Depok wakil wali kota Depok Kaisang sama Mamat atau Kaisang sama Abdur jadi wakil wali kota Depok? iya oh saya kasih tau mas Kaisang mas belum deh ini kejadian kejadian Pak Anies terjadi lagi hahaha anda salah pilih wakil ya? anda salah pikir wakil orang bilang tuh hati-hati dalam pilih pasangan nah pilih pasangan bahaya iya kadang-kadang di Anies kadang-kadang di Imin kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah hahaha tapi kok tidak ada sama sekali dia caleg niat jadi caleg iya kadang-kadang eforinya tuh muncul di tahun-tahun begini loh hmm kayak 4 tahun belakangan udah lah bodo amat bikin kuatan aja tapi pas liat orang semua caleg kita kayak sumpah temen-temen gua ada beberapa yang mau dinyaleg temen dari teman SMA iya kayak wah udah jadi caleg aja iya kamu bakal pilih mereka gak? enggak hahaha tidak ada yang kepercaya apa pun tidak ada yang kepercaya satupun enggak maksudnya kayak kenal pas kecilnya gitu loh ya mungkin kalo kecilnya yaudah fine-fine aja ya gak apa-apa cuma se geng sama gua kayak kayaknya ya berengsak karena jangan kalo kau terjombang apa kalideres sebenarnya SMA nggak katakanlah kau caleg hmm kau akan caleg di kalideres apa di jombang kalo kalideres kayaknya kok lebih pede dengan kalideres lebih tau masalahnya disitu wih daripada jombang iya lah jombang kan gua cuma pesantren iya SMA doang pesantren disitu tapi asal aslimu kan kalideres kalideres betawi asli kok betawi asli betawi asli ya iya lah kocak lu pada ya iya kagak ngerti buset dah nih orang gua selengket nih gua selepet lu gua selepet lu gua selepet lu tau gak lu kepanjangan eh eh berarti itu ya tapi banyak abang juga teman-teman juga banyak kan teman-teman hampir banyak sekali banyak sekali dan saya support mereka saya ada juga dan saya support oh ya support karena saya punya tau kan gini dibandingkan saya pilih orang-orang yang saya tidak kenal masa mudanya juga dia tidak sama kita siapa tau lebih brutal dari teman ku sendiri oh iya bener kita gak tau masa muda dia kayak apa juga kita cuma oh liat sekarang mending saya pilih orang yang bisa-bisa maki langsung di depan saya karena ini saya gak ada segan-segan ya gua juga dukung deh kayaknya deh wah gua berdua soalnya dulu gua dia pernah bawa-bawa warung jadi kayaknya kayaknya warung aja dibawa apalagi APB nih iya gimana tutupan yang begini bagaimana tutupan yang begini Pak Ari kalau saya lebih percaya penjahat itu lebih tahu cara mengatasi kejahatan daripada yang tidak pernah jahat iya sedap bener jadi kalau penjahat taubat penjahat taubat itu lebih dia kan pernah bawa-bawa itu kan dia sudah tau otak-otak malingin seperti ini maka ketika dia ambil tadi dia sudah lebih antisipatif dia gak jadi maling tuh dia lebih antisipatif bagaimana caranya gak ditangkap hahaha kemaranya udah tahu lu tahu caranya lu tahu caranya lu tahu caranya lu tahu caranya banyak tuh teman-teman SMA udah jadi caleng semua kayak ajar dulu kalian kebanyakan jadi gini sih perasaan kayaknya dulu pas ditanya cita-cita pada pengen jadi presiden doang dia lu jadi presiden astronot ada astronot dokter presiden di kelas gua presiden 3 enggak lah banyak amat belum kelas yang atasnya di di sekolah lain ya kan bisa tahun yang berbeda-beda ya tapi kan rentang umurnya sama lah kalau dia 20 tahun fokus calon calon presiden kan bisa iya maksudnya ya orang bilang ada mulu apa itu kata orang iya emang ini dia yang punya acara ini ada mulu dia kayak Deddy kayak Deddy kayak Deddy kayak Deddy kayak Deddy ibu-ibu di desa buka suara 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 lah apa ini lagi emang ini acara dia ada mulu kok gitu ya lucu banget kan kalau sama bang novel tuh apa yang dibahas atau itu konten tetap enggak gua suka main ke Deddy soalnya kan dia tukang ini nyikat-nyikat korupsi jadi seru dengar cerita-ceritanya dia suka aja gua main kesono tapi kan dia pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ya kok gak takut tuh takut takut maksudnya takut gak berarti kan maksudnya dia suka sikat-sikat korupsi berarti banyak orang yang gak suka sama dia kan gua jarang sholat subuh sholat subuh iya masjid maksudnya Deddy bilang begitu tuh kan gua jarang sholat subuh di masjid maksudnya sholat subuh 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 minta keemang minta keemang tapi berani berarti ya maksudnya iya enggak kan gua juga santai aja kan gua enggak ada urusan sama orang-orang jawa apa batasan lu? ketika bikin DPO terus bergabung podcast dengan kayak bank novel atau bagian-bagian oposisi lah menarik menarik batasan mu apa? kalau kajian kan tabrak bodo-bodo aja kalau kau batasan apa? sholat subuh sholat subuh sholat subuh saya sekarang sudah ada batasan oh iya ya gara-gara yang dulu tidak juga itu sebenernya sudah membatasi kok lu bolong sholat subuh sudah membatasi kok masih tetap bolong sholat subuh kaya batasannya yang dulu apa mamat? yang itu yang sama anggota DPR yang sama anggota DPR yang sama anggota DPR Mari Hamzah? bukan kaya lari waktu itu oh lanjut apa batasannya? yaa enggak enggak sebut nama? enggak sebut nama enggak ngambilin visual sesimpel itu aja sih karena kan gue juga enggak ya enggak ada urusan gue untuk bongkar ini dan itu cuma ngerasain apa nyampein apa yang dirasain aja yang umum intinya mah jadi banyak yang merasa terwakilkan targetnya oh keren juga berarti kalau dia menyampaikan yang penting enggak sebut nama kayak misalnya kalau novel kan denger ada kasus apa yang memang dia kan ada kewajiban untuk menyampaikan itu kan dia masih di dalam juga kan dia masih di dalam kan masih di dalam kan masih di dalam kan nah gue mah orang umum pokoknya di gue tuh biasanya ngebahas kalau kayaknya di luas iya di anak-anak udah mulai berasa dengan aneh gitu kalau bang Ari batasan apa? kalau saya sih prinsipnya saya yang penting tujuannya saya baik kalau sampe saya mendiskreditkan orang ah itu saya merasa salah tuh untuk saya pribadi seburuk apapun itu jadi saya usahakan itu kalau saya bayanganku ya misalnya misalnya nih bintang melakukan sesuatu yang tidak pas nah kalau saya jadikan konten itu ketika bintang nonton mungkin dia hanyakan ya juga sih tidak sampe yang mendiskreditkan gitu kalau saya kan batasan orang soal oh iya juga sih oh enggak sih kan beda-beda tiap orangnya nah tapi itu harus lahir dari kita dulu kalau ternyata kita sudah seperti itu ternyata orangnya masih tersinggung ternyata kita masih melukai perasaannya nah itu perkara yang berbeda tapi kalau saya sih percaya semua itu datang dari niat dulu ya kan nah kalau niat kita dari awal sudah tidak mau menyakiti hati orang meskipun nggak pas sama kita perbuatannya gitu kayak ah kenapa sih kayak begini tapi kita yaudahlah menurut gua ini yang baik gitu nah itu mungkin caranya kita menyampaikan kalau saya pribadi sih saya kira batasannya DP ha? DP berapa? ah itu batasan kedua itu batasan kedua itu batasan kedua berapa yang masuk nih ah ini batasan limitnya segini pak brexit gua mau gini orang ya Allah orang tua orang tua tapi kalau kalau dililit di tahun politik sama tidak tahun politik itu ada perbedaan nggak? ketika kita menyampaikan sesuatu oh ada karena kan kondisi-kondisi bawahnya kondisi orang-orangnya juga lagi berpartisipasi di sini iya iya kalau lebih rame dong berarti kata-kata kamu bikin konten politik di masa di tahun-tahun biasa bukan di tahun politik sama politik tapi kondisinya beda kayak kalau lagi pilpres tuh ya akan ada pecahan tentang ini milih A ini milih B ini milih C kalau udah after pilpres yaudah semuanya sama oh ini rakyat ini ngatur gitu oh lebih gampang mana? lebih gampang after lah karena yaudah emang kita tuh berasa kita nih satu nih tapi kan ada orang yang tetap fanatismenya tidak terkontrol after pilpres juga iya ada cuma kayaknya lebih banyak yang gua alamin ya ya lebih banyak yang yaudah kita udah balik lagi nih beres pilpres kita jadi satu rakyat jadi isunya sama doang nih isunya itu kebijakan isunya itu yang semua orang juga melihat kesitu bukan terpecah-pecah iya iya juga sih makanya gua tuh ngeliat kalau pilpres pemilu kayak gini ada yang sambil ribut-ribut tuh jangan gitu-gitu banget gitu kecuali udah dapet DP ya kayak gapapa maksudnya ya itu kan ribut gapapa kerjaan itu kerja namanya saya tujuan pilpres saat ini tuh gampang sekali kalau liat andur emosi di tweet bahagia 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 tuh dia emosi di emos kemarin dia terakhir nonton debat bang tingstik ya pas nonton cowok pres dia udah dia udah analog nih udah apa ini ah salah tingstik lucu banget bang aru tiba-tiba ada tweet wah tadi abdur emosi sampe tingstik kenapa kan lewat ini bros ya bukan gue ini kelepas bandesan lu tuh yang penting kontra sama bang abdur tidak juga sebenernya itu bercanda kalau kontra nanti dia udah tau dia milih siapa saya belum jadinya saya keantara kedua pilihan doang dong tidak bukan kontra gitu kayak senang aja kita kalau liat andur liat tweetnya dia entah mau tweetnya kesapa-sapa tapi kalau tweetnya itu emosi mau dia emosi 01, 02, 03 kayak kita terhibur gitu abdur tuh kan gampang terpancing gampang terpancing gitu tapi kemarin ada yang nge tweet bang om sam kalo tidak salah ya om sam apa bang adri om sam kalo gak salah itu kayak dia lagi di jalan terus di atas motor ada dua orang nih apa namanya keboncengan kan suami istri lah gitu terus kayak apa namanya sambil nonton debat cawapres terus kayak dia tulis kayak kurang ajar banget kalian pejabat ini rakyat kalian tuh sampe segininya loh maksudnya pengen melihat apa yang dia pilih nih kalo sampe kalian naik cuma keuntungan doang ya juga ya maksudnya akar rumput itu sampe segitunya ya hmm untungnya ya kayaknya sebelum pas sebelum apa debat yang pertama tuh gue tuh cukup takut gak ngefek-ngefek banget ke bawahnya tuh ke grassroot gak pedul-pedul banget ternyata antusiasnya cukup gede ya gede banget tetap lagi tiga nih bagus deh bisa tiga calon nih karena itu sebenarnya kemarin kan ada yang nge-tweet juga tuh apa Paris Fernandes lawan TKJ ntar dulu ini orang belum selesai ini anak dua nih paling tidak bisa main analogi nih susah nih kita ngobrol kalo begini kayak kita bahas pilpres ya makanya dengar dulu saya baru sebut nama Paris Fernandes karena sudah begini gak usah kaget loh tiba-tiba maksudnya ada berinjingnya apa kita wajar kaget iya oke nih saya berinjingnya umpamakan sebuah tontonan nah Paris Fernandes lawan TKJ yang nonton ramai tuh kemarin pilpres tidak seramai itu katanya makanya menurut mereka ah gak ngefek nih orang lebih suka lihat tinju-tinju hiburan tapi kan sebenarnya habis itu dia punya potongan-potongan kan melintas di tiktok melintas di mana tapi yang bilang begitu juga tidak tidak lihat maksudnya kayak Faris Fernandes lawan kaget JD dia ditayangkan di satu Findesport deh ditayangkan di Findes semua orang masuk ke Findes yang kemarin pilpres kan semua Youtube TV tuh ada sehingga ada 300 ribu orang disini 200 disini jadi kalo di jumlah ini lebih banyak gitu wah apalagi kalo Paris sama kakak JD jembat wah atau Chahimin sama sama itu tinju tinju itu namanya sih itu Chahimin sama kakak JD tinju habis lah wah bagus tuh itu dia huk ini Slepet Slepet apa sih istilahnya itu Slepet 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 Slepetnomics Slepetnomics iya ekonomik ya Slepetnomics aneh banget kamu mau bahasa dikit nih Slepetnomics siapa sih yang masih ide Pak Slepet Slepetnomic Slepetnomic bro saya tau lagi siapa yang ngasih ini saya tau soal siapa yang bro by the area itu kita kan pernah ngumputin orang atau di ngumputin orang kan oh iya bener iya kan tau lah kalo misalnya ada diksi-diksi yang kayak kayaknya lucu tapi ga terlalu nih iya dong iya ini kita patut analisa ini siapa yang memberikan ide bahwa Slepet itu enak dibawa ke atas panggung gitu bener dan jumlahnya 25 kali iya kenapa tuh siapa dan kemudian ditutup dengan sudah Slepet 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 Slepetnomics tidak mengubah apapun menambah nomics enak enak kalo ga kena ditekal naikin emosi dia tuh pasti agak ragu itu tengah-tengah Slepet 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 Nomics dan maksud saya maksudnya kalo ibarat kayak kita stand up ada satu punchline yang dia bekerja itu cuma 1 kali iya ketika dia diulang gak bisa nah Slepet ini kan dimulai dari sarung iya wih beledak tuh wih jahit Slepetnya beneran wih itu penontonnya bagus tuh sejarah ratingnya bagus dibawa ke panggung iya maksudnya Slepet ini orang yang bikin karena anda begini main kan terakhir kan banting mic nah ini saya jadi inget kasusnya Rizky Ananta Rizpo nah Rizpo itu eliminasi bukan saya ya maksudnya bukan saya sendiri kayaknya ada beberapa teman waktu itu bukan saya disuci iya disuci bukan saya bukan saya sendiri suci disuci bukan saya sendiri banyak ya iya beberapa teman lah betul ini betul ini jadi anjing jadi Rizpo waktu dia eliminasi itu kan waktu close mic dia bikin materi pake diksi itu dia blebek iya nih pacar gue blebek terus kan kita kan namanya kita belum pernah denger kata-kata blebek itu kan jadi lucu di tengah kita ha 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 kocak banget kocak banget bawa po bawa po dibawa sama Rizpo sama kasusnya sama Slepet diulang-ulang sama Rizpo sekali kan disuci blebek hening tuh Hih hehehe tapi karena sudah terlanjur apa ditulis untuk jadi callback-callback dikasih sama dia ada berapa kali dia bilang blebek ga tau 25 juga hahahaha hehehe cuman cuma waktu itu dia tidak cuman waktu itu dia tidak saambah blebek nobody hahahaha tapi gara-gara itu dia close mic gitu kayak orang juga ternyata orang tidak seter target itu sama blebek kayaknya ini kasusnya sama masalah itu tini Jadi waktu dia cerita sama temen-temennya, apa saya bawa ini ya, selepet. Wah bagus, bawa apa apa apa. Di sebelah kan gemoy. Di sebelahnya lagi satset. Selepet, kocak, 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 kocak. Disupport tuh kan. Sampai dipanggung, nggak kena. Selepet, nomik. Tidak mau bantu. Tapi kalau kan ini Pilpres udah ada istri ya? Nggak ada istri. Udah ada istri ya? Berpengaruh nggak? Kayak, ah ngerem dikit lah. Kalau yang kemarin-kemarin Mal. Sangat berpengaruh lah. Berpengaruhnya ini kok yang kesadaran sendiri? Atau memang istri yang diingatkan? Kesadaran, kesadaran. Kan udah ada orang yang ikut diserang juga. Iya. Kenapa-napa kan? Kasian. Yang bangsat ya, saya beberapa kali tuh dapatnya WA dari istrinya. Mamat, ini nih ada job ini. Bintang bangsat. Dia serang-sangat begini. Terus dia serahkan ke kawin. Apa brengsek? Job-job apa? Job-job kayak, saya yakin job-job itu ada satu dan lain hal tuh. Maksudnya kayak, corporate tapi harus apa gitu-gitu. Apa? Corporate? Job-job corporate kayak yang bang bilang tuh. Yang bang tampil di corporate. Tapi ketika mau umum-umum saya nggak bisa tuh. Karena mereka kan semuanya sepemikiran. Kayak kita bilang di Indonesia Timur tertinggal. Tapi mereka presentasi Indonesia Timur maju. Ya kita pasti eming dong. Kita udah kontradata. Saya liat berapa kali tuh. Dua, tiga kali tuh. Istrinya, saya bilang bintang brengsek. Maksudnya, ya udah tampil nggak apa-apa. Saya bayar tim komputer, kasih materi aja ke dia. Tapi itu istri pengaruh coy. Saya waktu nikah itu nyali hilang separuh. Punya anak hilang separuh lagi sama. Makanya terima DP. Udah nyala jali. Njali melurur. Kebutuhan meningkah. Pada KPR. Sebuah komitmen jangka panjang nih. Jadi pengaruh banget. Jadi serem lah. Belum nikah sih bang. Ya justru ini saya belajar. Tidak, memang harus nikah dulu. Baru kita rasakan. Pembalannya seperti apa gitu. Kalo Kocobotang tuh tidak hitung. Anjig ya. Emang belum dihubungin. Cepat lagi.. Kalo Kocobotang itu tidak hitung. Lalu orang sedirian saya bilang, Ih apa tadi anak bangkan ini ya. Bisa dilambatin gitu. Buka. Lambatin ya pake ini. Kojoba. Gitu ya. Biasanya. Gitu ya. Gak mau bulu sekurang aja. Takut bang. Dulu bapak sendiri udah gas-gas lah, bodo amat. Tapi itu istri yang ngomong kayak Reba. Nggak juga gitu. Cuma karena dia kan punya tanggung jawab baru kan. Jadi jangan deh. Udah bukan mikirin diri sendiri lagi. Nggak main-main. Apa betul-betul nyali hilang tuh? Hilang. Hilang. Kayaknya macam bukan nyali hilang sih. Sebenarnya lebih kepada banyak pertimbangan. Ada pertimbangan baru yang lebih prioritas. Kalau menurut saya. Kalau istri, adik kita punya istri itu. Keluarga ya, istri anak itu. Pertimbangannya kita itu lebih-lebih. Skala prioritas itu langsung bergeser. Iya udah beda. Dulu mungkin kayak. Nomor satu. Gimana. Negara. Maju ini. Gatel. Kali deres. Bisa lebih deres. Bisa lebih kali nih. Nggak bisa. Nggak bisa mah. Udah kali aja itu. Ya udah nomor satu. Udah keluarga sendiri. Iya, iya. Ada satu hal yang sama tanyakan. Kalau kau ini masuknya generasi milenial atau gen Z? Gen Z. 96 itu apa? Gen Z milenial. Enggak. Gen Z 2000-an. Eh, eh. Gen Z di bawah. Gen Z di bawah. Gen Z di bawah. Gen Z di bawah. Iya. Kayaknya sudah mulai masuk awal-awal Gen Z kamu ini. Tapi terlepas dari kamu. Kalau milenial berapa? Sampai 95. 85-95 mungkin sih. Iya, kayaknya. Ya. Nah, milenial kan tahun milenium. 2000. Tidak, tidak, tidak. Sebelum... Ini angka lahirnya. Bukan... 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 Ritor monyet nih. Ini yang saya mau tanya. Kenapa? Kau kan sering bikin konten-konten politik. Iya kan? Maksudnya yang nyasar-nyasar sosial politik. Melihat tanggapannya... Pasarnya kamu terhadap itu. Optimis nggak kalau sebenarnya... Mereka peduli ya? Mereka peduli. Karena kan orang selalu berpikir, Ah, ini generasi muda nih. Enggak peduli nih sama politik. Enggak perlu sama sistem sosial gitu. Enggak sih kayak... Sekarang sih udah... Kayaknya kesadaran politiknya meningkat cukup banyak ya. Karena... Di DPT tuh... Anak muda entah gabungan Genji dan milenial tuh... 50% ke atas. 50% lebih kan. Mungkin ini waktu yang tepat buat... Yaudah yang bicara soal Genji tuh memang Genjinya. Kalau sebelumnya kan... Yang bicara soal Genji tuh... Yang atas-atas kan. Kementerian atau apa. Bikin acara. Yang bro sis. Yang bro sis. Iya maksudnya yang merasa bro dan sis. Tapi... Maksudnya PKB. Hah? Kok PKB? Bro sis. Oh yaudah. Kok jadi kita sebut kan. Jadi nggak. Kita sebut. Sudah lah. Jadinya saya sebut kan. Betul dari awal tadi. Iya. Wah dulu-dulu kan bapak-bapak yang bikin... Ini... Kita bikin acara buat Genjin. Selalu datang tuh pake apa coba? Sepatu putih. Oh yaudah. Itu perhatikan ke Celana Levis. Celana Levis. Selalu sepatu putih. Berusaha pake kaos. Iya. Bapak-bapak umur 55 tahun. Gimana kabarnya bro? Hmmmm. Hmmmm. Tidak bro dulu. Tidak cocoknya. Lebih kayak uncle. Tidak bro nih. Tidak bro. Kita ini sebagai milenial ya. Teman-teman. Bro sabar. Sabar. Kok kita ini ya. Kok kita ini ya. Harusnya kan katanya kalian ini ya. Tentukan kita. Kayaknya ibu tuh lahir pas. The Beatles baru-baru bertambah. Kok kita ya ini. Oh nggak. Antara dia yang terlalu berasa seusia. Kita tuh kita ketuaan nih. Jadi tersinggung. Tapi memang pasar bintang itu. Generasi yang lebih mahal. Atau. Atau. Pasar gue tuh bukan orang yang lihat HP harus dijauhin dulu. Enggak. Oh emang pasarnya. Betul-betul. Masih. Masih. Iya. Usia-usia yang mirip sama gue. Ya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Ini. Guest-guestnya. Bentrop. Maksudnya gue udah beres. Bakar. Ya jelas. Bukan. Kita tidak butuh dia memang anak ini sebenarnya. Kenapa kau datang lagi kesini? Enggak. Ingat dia yang namanya Ana ini. Aan. 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 Ini ciri-cirinya yang kejar kau tadi enggak? Apa? Beda. Tadi gue lebih takut juga. Saya syuting lagi. Masih ini saya rasa tidak enak. Saya punya perasaan nih. Bagaimana kita syuting di sini malam. Eh. Malang-malang ini. Aan. 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 Mua. Aan. Bagaimana sekarang? Aan. Enberkannya di sini. Aan. 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 Suaranya yang capek kayaknya deng Iya Jadi kau dikasih apa tadi Sembako Amplot Amplot Sembako berapa? Sembako Cuma satu Sembako itu ada kepanjangannya Apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Saya tanya ke kau Saya tanya ke anda Sembako itu kepanjangannya apa? Sembako Sembako Keperluan dapur banget Kepanjangan Saya tanya ke SGEI ya Saya tanya ke SGEI ya Sembako itu sembilan bahan pokok Jadi kau harus dapet sembilan Nah ini ada sembilan Tidak Coba Harusnya dibuka ya Ini dia malah ikat Sembako Pada berapa tuh? Apa itu? Itu apa? Sembako 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 Masuk kakal Masuk kakal ya Itu apa? Beras Masuk kakal Apa lagi? Roiko Masuk kakal Roiko bukan bahan pokok dong Lu jangan seakan-akan aneh sama Roiko ini Lu jangan lupa Filox Filox loh Kalau Filco mungkin sembako Kalau Filox Sembok Habis Iya terus tujuan kedatangan saudaraan Kesini apa nih bawa sembako Tadi kan habis Ikut ini kampanye calen Terus kesini kan Siapa calennya Pak siapa? Pak RT Pak siapa namanya? Pak RT Dudih 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 Andoko apa? Dudih Jumawa Dudih siapa? Dudih Dudih Dandam Dudih Oh Dudih yang mana? Dudih Andoko apa? Dudih Jumawa Dudih 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 Jumawa Jumawa Dudih Jumawa Tidak, kau akan pilih orang kalau namanya Dudih Jawaiko Dudih Jawaiko Betul itu namanya? Dudih Jumawa Jamaika 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 Rege Jamaika Emang tule sekarang Jami Di mana? Di sini you Juma di partai yang apa? kurang tau bang partai nya apa ya warna apa dari ku kesana merah kaosnya merah 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 oh partai Manchester United berarti udah mah udah pusing dia iya tujuannya dateng kesini mau ngapain engga ini tadi PRT sekalian nitipin ini apa nih buat eh salah kayaknya sebelah situ engga oh beda lagi nih mah beda lagi beda lagi ini buat siapa kaks mamat oke yang itu buat saya ini buat kaks ari apa kaks bintang oke terimakasih banyak dari PRT ya iya dari PRT saya boleh buka ini boleh boleh soalnya penasaran juga sih gak tau isinya apa eh pura pura dia ini kayaknya dia udah tau isinya kocak nih hehehe buka tang udah apa apa tuh apa tuh dapet apa tuh ooooh baca tang kalo mau yang asli tanggal 14 Februari coblok saya waw ini 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 hanya sampel politik uang kalo mau yang asli kirim butuh bukti foto dukungan ooooh kok sudah kirim foto dukungan sudah dapet dui dapet berapa 200 200 ribu iya gokii apa tuh itu apa mau bikin foto dukungan dapet duang dia dapet 200 ribu lho pak foto saya cepat iya sudah foto saya cepat ini oke sudah sudah kalo bisa dua jari saya belum tau ini yang mana nih hahaha udah semua jari dulu aja saya belum tau ini yang mana nih oke semua jari dulu kalo ini dapet pertanyaan nih buat saya pak buat bintang hei pak RT ini lama langsung pergi tumbuh dia punya mulut ini tidak usah wakili kesini saya tumbuh dia saya betul yang sama ini pak RT tang kebiasaan begitu kenapa dia suka nitip-nitip pertanyaan sama dia nih ini sama ini sama ini dia pacaran sama anaknya pak RT soalnya namanya siapa Siti tiga tiga langsung tiga Siti Siti siapa? Siti Manchester kemarin bilang gitu tak kemarin bilang gitu Siti Manchester Siti siapa? Siti Markona Markona Siti Markona jadi kayaknya harusnya ga ada Koko ya Sambako, Jamaiko, Marko Markona iya semuanya koko ya buku kesukaan mau apa? kuala gumal buku kesukaan suka baca buku apa? suka baca buku pantun kebetulan nih agak bintang kondisinya nih kasih doang ini betawi nih kasih doang betawi nih kumpulan pantun 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 balik salam buat pak rtf makasih eh dia mau buka dari sini dia mau dorong dari sini saya baru kali ini ketemu orang yang suka baca buku kumpulan pantun raku saya baca buku buku kumpulan pantun buku kumpulan pantun saya makin takut sama dia loh iya maksudnya tiba-tiba lihat kebawah ke tangga jadi dia ini tetangga bang tetangga bukan tetangga juga disini bukan tetangga juga saya tidak tau dia tinggal dimana sih itu yang rumah di samping kan itu rumahnya dia tau ya kayaknya di rumah situ sih jangan-jangan selama ini abang tau PRT yang mana tidak kan jangan-jangan dia sebenarnya dia tapi dia tidak enak menampakkan diri sambal dia kok rt gak yang berkapasitas gini sih sehingga dia samarkan tapi berarti baru kali ini saya ketemu rt yang intel kenapa itu jadi nyamar jadi nyamar ya tadi siapa jamaiko duduk jamaiko duduk jamaiko duduk jamaiko duduk jamaiko anaknya Siti bernerima sembako hahaha apa rt tanya apa? buat bintang nih tang kasih tau dong teror paling lucu dan menakutkan yang pernah dirasakan kok pernah di teror? selain yang kita tau semua ya yang bintang pake narkoba ya selain itu apa nih bintang kok waktu itu kena narkoba gara-gara apa? dia gak pake narkoba dituduh narkoba gara-gara itu bikin novel yang persidakannya bang novel oh iya 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 yang paling aneh yang paling aneh komen mungkin teror apapun aja bisa di komen bisa di DM bisa di langsung di jalan apalagi ini sih dulu gue pas nonton show-nya gausah disebut lah ada show-nya komik lah saya tonton yaudah biasa kan ngumpul-ngumpul kan kita kalau komik kan kayaknya waktu itu masih deket-deket dengan dengan kejadian novel itu iya gue jarang keluar dari rumah juga waktu itu jadi cukup gue inget tuh oh gue keluar pengen nonton dia aja deh sampe sana nonton hmm gak tau ada satu yang nyamperin komen juga? bukan gak tau siapa oh bagus ya bikin-bikin video ini jangan berhenti terus udah pergi aja jadi udah gak ada di di kumpulan itu lagi tuh terus anting satu masih tau lu tau itu siapa tau? gak tau itu tuh oh jadi agak 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 terornya lebih parah wartawan lewat belakang ngerubah masuk di dapur masuk di dapur siapa? siapa? lu baru ditemukan gitu ini wartawan buka kaca bakari bawa ngecer ngumpang bikin kopi teror 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 itu teror aduh lucu sekali ya teror teror kaget ini serem jadi teror kayak gitu sih ke dapur ada iya itu dapur itu kan uji ilmu jadi ya sakti apa engga ya apakah kita lewat kaca bisa tebus gitu loh sepunya punakan itu kaget sih kali dong pergi mandi baru ada pengaruh ga? ada disitu coy teror teror kalo ditawari jadi buzzer capes nih untuk memutus segala stigma bintang bakal buka harga di nominan apa-apa saya kan sudah tau P.RT anjing P.RT anjing 1,3 emas kok berapa nih? lebih di atas pasti lah berapa nih ngecer besar loh itu bang bang mamet di berapa? gua butuh masukan nih bang mamet bukanya di berapa kalo lu buka? bang berapa? saya tadi 1,3 tapi kalo 200 juta ACC hahaha kenapa 1,3 bang? iya ee saya di 5 em 50 ribu guys 50 ribu guys 50 ribu guys 500 juta ya? 500 juta TV wesh tidak bisa 5 5 ya 5? 5 em? biar kasih harga tolak iya ah iya kalo terima hah itu kan harga tolak ah iya iya karena kita pusing tuh aduh gak mau lagi tapi gak enak mau nolak kasih harga aja tiba-tiba oke di waduh berarti 5 em? 5 em? tapi kayaknya 1 em gua terima sudah kayaknya kok bisa anda paksa? saya saja yang terima hahaha bintang berapa? gua di 5 juta kali tapi gua open buat semuanya 5 juta? jadi gua terima semuanya 5 juta tapi anda gak bisa paksa saya untuk bahas anda aja ya gitu ya? 5 juta itu apa? kok bikin konten atau rekonten? gak ada, keyakinan hati aja 5 juta? kok tidak posting apa-apa? tidak berarti ini kalau misalnya saya caleg ini betul saya pengen dukungannya kamu bener saya bayar kamu 5 juta bener dan kau kayak doakan saya dalam hati betul fungsi sekali 5 juta tuh untuk dapet doa bintangnya bener menarik sih menarik sih menarik banget sih kok hati-hati ini nanti sebentar ini banyak telepon kau ya hahaha 5 juta dapat caleg di berapa program 5 juta dapat niatnya kamu nih 5 juta dapat niatnya kamu nih iya caleg caleg apa segala macam iya lumayan ya tapi ini pasti mereka juga 50-50 lah kenapa? ini terlalu tidak mungkin lah masa 5 juta sudah bisa dapet doanya dia iya ya kan gua doa semuanya plus ditambah gua jarang selalu cubu kan tapi itu gak kemurahan tang kemurahan 5 juta itu doain orang loh ini 5 juta 5 juta kecil ya iya lah dalam hati kau tidak posting ini kau tidak posting loh kau tidak nyatakan dukung loh iya kan gua doain semuanya jadinya iya kemurahan bang apalagi semuanya makin murah 1 orang kau doain 5 juta aja murah apalagi kau doain semuanya ini ini edit aja dulu ini edit aja dulu deh ini kalo sampe kena ke publik orang tau 5 juta bisa didoain bintang rame banget ya bintang ntar kamu yang terlalu over nanti edit dulu edit dulu deh kita bicarakan gak dulu deh gak ragu enggak soalnya kayaknya doa gua juga jarang terkabung jadi gak pendek tetap orang butuh ih untung saya tidak nyalek ini kau kalau saya nyalek apa kasih 5 juta 50 juta sepuluh kali doa serius kapan lagi bro di doain bintang emon disuruhnya edit aja ini edit dulu edit dulu kita nanti sepakatnya hargan dulu aja ya iya nanti abis ini pak gari briefing kau dulu deh kemurahan bro ini kalo kau posting di g-story 5 juta deh saya doain habis kau bro habis bayang tuh banyak sekali bro sampe pusing tuh sendiri Indonesia ini nomor root sampe berapa bos terlalu murah terlalu murah nanti pak gari kasih tau tips dan trik ya bagaimana ini saya kasih tau kau ada teman-teman itu 7 juta sudah sampai postingan ini kok 5 juta doa itu mahal sekali tuh gue tuh dari dulu gak segitu percayanya ada buzzer dulu ya makanya pas di acara lu gue nanya kan yang disana gue nanya emang bener ya ada yang dibayar ternyata 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 itu sebenernya tidak masalah tidak masalah dan mereka yang penting terbuka aja gak terbuka ke kita kan belum tentu terbuka ke rakyat ada yang sekarang itu membodoh-bodohi orang yang debat atau mengajukan pandangan tanpa dibayar itu sekarang udah jadi aneh misalnya kalo tweet ternyata ini bagus juga nih visi misinya tanpa kalo dibayar itu menurut mereka itu kayak aneh ngapain support tapi gak dibayar gitu iya kan rasional aja padahal kita mungkin tertarik sama programnya gitu kan iya membedah visi misinya dan lain sebagainya boleh-boleh aja kan iya tapi menurut sebagian orang kayak sia-sia lakuin itu kalo gak dibayar ngapain lakuin itu kayak kemarin ada yang kritik juga kayak eh mamat nih di kubu sebelah di kubu 01 nih terus kan saya bilang lah kok bisa orang saya ada ketawa dari tadi nih sangat lucu sekali ini selepet-selepet ini terus katanya iya tapi ketawa sambil menyebut nama itu menaikkan namanya terus saya bilang paksa orang dibawah ini berpikir kayak gini ya terus gue buka followersnya 2000 loh berarti kan orang asli nih asli nih orang gitu dia berpikir kalo kalo kita sebut nama itu udah jadi buzzer itu kita udah menaikin nama harusnya dipresetkan aja lah enggak presetkan gimana coba iya 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 ada yang begitu ada yang mikir gitu cuma kayaknya kalo setiap yang kayak gitu didengerin kayak gak bisa ngapa-ngapain jadi itu bang kayak semuanya tuh gak boleh ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh itu jadi ya makin terbatas main sosmednya gitu tapi ini saya masih kepikiran sih 5 juta dua kamu pikirkan lagi deh jangan patok harga sembarahan lah tang kamu tuh ada sorry teman-teman ada videonya tadi tuh bintang mungkin belum ngobrol aja gitu iya makanya nanti kalo ada apa-apa kontaknya ke kaget saja kaget saja kaget saja kita jangan ada orang pada kontak disini 5 juta kemurahan dan ada orang pada kontak disini kasihan lo ini Diyos dari Ternate Fatih dari Ternate ini pusing Aan pusing lagi lo sekarang begini orang dia udah ada CP masalahnya serius serius ada 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 lo tau nama IG nya dia gak? dah kok tau nama IG dia? Aan gigit usus buntu bukan tak tak boleh ya ah talent komuga Aan Auf agar dia punya bio keren yak Gandas Turi gandas turi ganda turi ialas juga ini ganda turi? ganda turi Turi ini kata sifat ya. Turi banget, Turi banget bro. CP nih, Talent of Kaks Productions. Bulan 10 hari. 50 hari kalau setiap hari ada satu orang yang minta doa, berarti 5 x 5 juta x 50 juta. Itu satu orang. Kalau ada 4 orang, baru 1 miliar. 8 orang, baru 2 miliar. Kemurahan, Tang. Kemurahan, Tang. Dipikir lagi ya, dipikir-pikir lagi. Ini dia cuma membayar 250 juta tiap hari kedoakan. 5 juta doa doang. Tapi kemurahan ya. Menurut saya. Ini dia cuma membayar 250 juta. Tiap hari dia doakan bintang supaya menang pilkada. Kemurahan, kemurahan. Berikut dari Pak RT. Keren nih, Pak RT pertunjang kali ini bagus-bagus. Tadi kan tidak mau, apa namanya, jadi buzzer. 5 juta doa doang gitu kan. Tapi kemurahan ya, menurut kita ya. Nah, kalau kayak begitu, terus siapa bakingan bintang Emon? Elit politik, TNI, polisi, rakyat, terus siapa? Ya, aku kan cukup berani. Berani, tidak mau dibayar. Tapi, banyak hal yang dipertaruhkan, bakingannya siapa? Sejoin ini. Sejoin ini yang kita lihat kan kamu itu sangat berani untuk vokal kan? Iya. Dramer saya kurang tahu tuh. Dramer saya kurang tahu. Selama ini vokal. Dramer dia kurang tahu. Untuk saya tangkap, coba. Untuk saya tangkap, coba. Untuk saya tangkap, coba. Saya begini tahu, Pak. Saya begini. Selama ini kan vokal. Apa? Saya sobat begitu tuh. Pas terangkah. Boleh dong, santai sedikit. Boleh, boleh, boleh. Bakingan saya petang. Ada. Jadi kan selama ini cukup berani. Hmm. Semua itu hanya dilandasi kebodohan. Kita mempercayangkan. Bukan keberanian. Bukan. Bukan. Menyiapin baking. Gak mau, gak ada. Kayaknya kita sama. Membodoh. Tiga orang. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ini mati bodoh-bodoh. Itu pernah anak-anak. Bukan. Bukan. Di Twitter. Serang orang. Atau orang serang kau. Gitu-gitu. Kayak. Lu gak takut. Tuh. Mamat ada geng timur tuh. Ada ini. Bintang ada kenalan novel Baswedan. Siapa-siapa. Kiki ada kenalan penjabat-penjabat. Lu siapa? Goblok. Bukan. Ya gak ada sih. Coba. Emang goblok aja. Popo tiba-tiba sanar. Kalau dia goblok. Itu lucu sekali. Gitu-gitu gak rasanya goblok aja. Iya kan. Emang beranian bodoh. Beda tipis kan. Tapi. Tapi kamu merasa kayak. Sejauh ini kan resikonya minor kan. Ya. Sejauh ini kan. Sejauh ini kan. Kita gak tau tahun depan. Iya. Makanya kayak. Ya udah deh. Saya sudah mulai berada ke konten-konten. Ya. Edukasi. Edukasi. Lu pengen. Lu ambil kuliner. Abis ini konten kuliner. Abis ini rencananya kuliner sama agama sih. Eh. Tapi enggak. Agama juga. Secara besar. Agama itu kan untuk kita lakukan kan. Artinya. Ketaatan kita kan. Saya tahun depan sudah mempersiapkan konten dongeng pengantar tidur. Oh dongeng pengantar tidur. Ya. Main pakai boneka di tangan kiri. Tangan kanan. Oke. Hai. Oh saya ini. Konten kamera buram. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Saya ambil lali. Dia kan talent disini. Bisa. Bisa. Saya konten buram aja. Kamu bisa. Kalau gue konten ini kayaknya. Apa. Gunting kuku kuda. Oh. Seru itu. Berapa itu dibayar? Hah? Kemurahan itu tang kalau. Gak ada. Kenapa dibayar? Oh tidak dibayar? Gak. Gak. Tidak 5 juta loh ini. Tapi kita lupa masukin satu konten loh. Si Diwan kan udah besar tuh. Apa? Diwan. Dia sudah besar lah. Sudah sekolah. Ikan cupang tidak ada yang bikin konten. Bener. Diwan beli ikan cupang kan waktu itu. Contennya. 5 juta viewers. 6 juta viewers. Wah gimana kalau kita beli Diwan. Diwan. Masih masuk di top ya. Diwan beli cupang dibeli lagi. Itu. Itu. Ikan cupang. Fix sih. Oke. Saya juga kayak. Kayaknya saya mau bikin nama. Ari Alpen Libe baru main tiktok. Sudah lewat. Itu. Kejauhanan. Kejauhan. Mas. Mas ini hidup di area. Biliran tiktok harga. Gak tau kemana nih. Maksud gue. Dulu kan dia dibully. Apa sih tiktok tiktok tiktok. Sekarang harus mau ke tiktok. Misinya dia tuh. Membuat tiktok lebih terkenal aja. Habis itu dicabut. Oh. Dia dibully dulu. Kayak jauh video video youtube lah ya. Habis. Wah. Segini udah bagus nih. Udah bikin rap battle capres. Tutup. Kayak Ari Zara. Ari Zara. Iya. Itu aja. Itu tujuannya. Ntar. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan anjing ini. Seberapa darah saliran arus air dikali darah? Gak usah dijawab. Saya. Saya. Menyesal kreatif anjing. Pertanyaan. Pertanyaan gitu. Sorry ya ini. Tapi dari mana itu asal-usulnya nama kali darah? Dilanjutkan. 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 Kita bicara toponimi aja. Dilanjutkan. Dilanjutkan. Itu kan dari kejadian-kejadian. Oh kalinya darah sekali darah. Banyak bang dari Jakarta yang agak aneh tuh. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar hari Minggu. Deket meren ada namanya kebun kosong. Tapi gak kosong ya. Tapi ada isinya. Ada isinya. Maksudnya mungkin kebun. Tapi. Ntar, ntar ada sesuatu. Jadi saya kalau kebun. Gak usah ada isinya. Gak usah ada isinya. Gak usah ada isinya. Kalau kosong, kapling. Gak usah ada isinya. Ya, gua dulu kan di Bandung juga dicimahi. Ada namanya gunung boong. Karena? Karena? Bukit Karena sebenernya bukit Karena pendek? Iya, jadi orang-orang ngiranya itu gunung ternyata bukit Jadi dibilang gunung boong Oh ternyata bu... Oh kayak ini Kayak di Depoksy ini Parung bingung Aduh cari aja parung bingung gini Karena itu diantara parung dan bukan Berbatasan Parung bingung Parung bingung Parung apa bukan ya? Ini di daerah parung apa bukan sih Serius? Karena di google Di depok parung bingung Di manfaat ada gunung Aduh mama Karena dia curam Orang kadang naik dengan botol dari mobil Sampai teriak aduh mama Sampai sekarang Tapi udah dipangkas tuh, udah dipotong Karena banyak kecelakaan disitu, karena gak bisa naik Gigi satu gak mampu Yang saya bingungin apa coba Kalau kibun sirih Dengan pondok pinang Itu kalau ada orang-orang timur mereka pasti Punnya Pinang sama sirih ya Gak hanya orang timur, bos itu di Sumatera juga Ada orang kebiasaan nyiri Dijama banyak kebiasaan nyiri Ada itu Yang bedanya adalah kita pakai kapur itu Tempatan tidak pakai kapur? Iya, ada yang pakai ada yang enggak Karena yang bikin merah itu kapur Karena mereka itu rata-rata cuma taruh Kayak tembakau gitu disini Orang yang dipakai kapur untuk sekolah kita makan Itu bukan kapur sekolah Beda lagi bos Itu kapur buat itu Pewangi pakaian itu Barus itu Beda kan? Dia mana tau Dia bukan timur Jangan minta tolong ke saya Jangan minta tolong ke dia Tapi dari konten ini satu hal yang saya ingat Ini kebetulan yang saya ingat Ternyata kok saudara dengan Ali Akbar ya? Hah? Saudara? Kok bisa? Ali Akbar kan mengaku Betawi juga tuh Oh iya Dia datang ke sini dan dia orang Betawi Dia orang Betawi Dia pakai baju Betawi? Serius orang Betawi Kita tanya dia Kenapa kok mengaku Betawi? Karena dia orang Ternate Karena dia orang Ternate Kampung itu sebenarnya namanya Ternata Tapi karena mereka itu Betawi Jadi Ternate Ternate Kayak Jakarta Jakarte Muke gile E-e di belakang Makanya dia datang pakai Bahwa dia menemukan jatidira Oh selama ini Kami orang Betawi Tapi penggantian kata jadi E Itu hanya di kata Ternate Apa di bahasa sehari-hari? Menurut dia di Ternate doang Ternate doang Dan itu kan ide Betawi Aslinya itu Ternata Orang yang ngejadiin Kamera buram jadi konten Jangan di demerin Jangan Itu kan pengambilan keputusannya Burung ya Burung ya Tapi brand udah masuk Brand udah masuk Brand udah masuk Brand itu apa ya otaknya? Brand otaknya bagaimana sih? Jangan begitu dong Dibuji dong Bagus Berarti brand lihat fisik kreatifnya Enggak cuma gue penasaran Masuknya di konten buram itu Iya Di instagram ya Brandnya buram jadinya Brand 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 Biar produk saya jalan Iya Dibikin segerib sama anak-anak Nah Ini yang kami inginkan Buram begini dibikin Alali Brandnya berani ya? Ya itu kan berarti Berarti ini ya Melihat sisi kreatif ga? Brand obat katarak bukan? Enggak Brand ini Brand obat katarak ada sebelum sesudah dong Brand aplikasi Nah ini kan gak ada Kalau nih Brand obat katarak Maka kontennya Alali Gak ada perubahan Gak manjur dong Gak manjur dong itu bro Gak manjur dong Sebelum jadi seperti ini Pakai ini Pake ini ditunjukin dalam keadaan burung juga Pake apa? Pake apa bangsa? Bukan Aplikasi transportasi Transportasi online Krab Ya kalau bukan krab Gojek lah Iya Iya kan Iya kan Bisa Maxim Bisa Uber Tapi Bisa Shopee Food Macem-macem Bisa angkot 85 Gada gada Oke tak Makasih banyak sudah datang Terima kasih banyak Semoga sehat-sehat saja Baik-baik di tahun politik Amin Amin Teman-teman jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe Subscribe Dan juga bagikan Dan bagikan Dan juga Jangan lupa follow Instagram Aan 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 Gandes Turi Gandesnya Turi Bangga Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi brand-brand untuk menirik Aan Sebagai brand rambasador Brand rambasador Brand rambasador Saran gue sih dipikir-pikir ya Kenapa? 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 Kasihan Kita harus pada sama anak itu Kenapa? Mat Kepanggil Ustadz deh Kenapa? Saya mulai khawatir sih Mulai khawatir ya Besok orang dia datang Tidak ada perasaannya saya itu Dia kadang bicara-bicara Iya soalnya kita Iya Belum ciri-badi mbak Makanya saya melewati Kalau misalnya saya tanya kamu Kalau misalnya orang kosong pikiran Normal kan Misalnya saya tanya Iya lagi bong Eh tang Datang sama siapa Terus lu Kok misalnya bingung Kosong Eh tang Ah gitu kan Masuk akal dong Karena saya yang nanya Pernah gak kamu ketemu orang yang Dia yang ngomong Dia yang ngomong Dia yang kosong Gini 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 Tadi disuruh PRT datang disini terus Teris apa tadi Teris apa? Gitu Gitu Dan ini bukan Kalau biasa kita di komedi Agar ini Ketangan Ini engga Secara natural Dia Se... Langsung melamun Kalau orang yang Bikiranya kosong Orang yang ditanya melamun Itu normal, kan ini posisi kamu yang ngobrol Nah itu, obat-obat bisa masuk tuh Obat-obat migren ya Ini pentingnya DHA sejak bimbing Nah, minyak ikan bisa tuh Scott Emulsion, betul Bisa masuk buatan tuh Ya pake ginger globa Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bintang Sama-sama Mantap, nanti main-main lagi di sini Udah